Assalamualaikum Halo bunda apa kabar Hari ini masak sayur asam yang enak banget Bahan-bahannya disini saya pakai 2 buah labu siam ukuran yang kecil ya bun kemudian saya menggunakan kacang tanah ini sedenggam bisa juga tidak usah dipakai ya kita memakai kacang panjang ini ya sebanyak 5 buah kacang panjang jagung manis 1 buah bahan-bahan ini nanti saya potong-potong ya bunda ya disisikan dulu sedang untuk bumbu-bumbu disini ada 4 buah cabai keriting 2 siung bawang putih 2 buah-buah kemiri sedikit rasi ya nah ini ada bawang merah 5 siung bahan-bahan ini nanti saya haluskan menggunakan blender nanti diberi air sedikit ya bahan yang lain disini ada saya menggunakan 2 lembar daun salam 2 ruas lengkuas nah ini ada sedikit asam jawa ya bunda ini sayur-sayurannya sudah saya potongin ya kemudian kita mulai masak air dipakai 450 ml langsung kita tuang ke panci masukkan bumbu yang sudah kita haluskan ya di depan kompor ya diaduk-aduk kita tunggu sampai mendidih kita menggunakan api sedang sudah mulai panas kuahnya kita masukkan jagung buah meninjau memakai tambahan sayuran lagi bisa bunda ya seperti sayur kol daun meninjau juga bisa ya dipakai sayur kangkung juga bisa bun sambil dimasukkan juga ya lengkuasnya yang sudah digepret dan daun salam ya ini kita aduk-aduk dulu sampai setengah matang masukkan kacang tanahnya diaduk-aduk biar cepat empuk ya kita tutup ya sekali dibuka sudah kelihatan setengah empuk ini ya bund masukkan lembus jam ya kita aduk-aduk lagi diaduk-aduk kemudian diberi garam halus kita pakai satu sayur doa teh gula pasir ya ini ada satu sayur doa teh diaduk-aduk lagi oh ya bunda nanti di like dan subscribe ya video ini supaya lebih berkembang lagi ya dan disuruh ke teman dan tekan tombol loncengnya juga ya bud kelihatan lembus jamnya ini sudah setengah matang ya masukkan kacang panjang diaduk-aduk kelihatan kacang panjangnya sudah mulai empuk ya terakhir kita beri kesan jawa diberi sedikit dulu air ya langsung diambil sari-sarinya kemudian dimasukkan di panci diaduk-aduk lagi diaduk-aduk lagi kita cicipi dulu ya bunda ya kalau kurang garam tambah lagi garamnya dan kalau asamnya ya masih kurang juga bisa juga ditambah asam jawa nya ini kita aduk-aduk dulu ya kelihatan sayur asamnya ini sudah matang bunda ya sudah bisa kita angkat ya dan dimatikan api kompornya bunda ini sayur asamnya enak banget bun sedap ini bisa nambah dimakannya nanti dicoba ya bunda ya terima kasih sudah menonton video kami sampai ketemu di video terbaru dari kami ya Assalamualaikum